Ini bersim belasan kali ya Ya udah deh saya deh boleh lah Tapi lebih anehan mana sama makan komedo sendiri Coba Komedo tuh rasanya enak lah Kayak hijen di hotel- hotel Coba ini Halo Kelovers kami Sekarang kita mau mainin challenge Yang namanya Saling Tunjuk Caranya paling balas Paling balas Masih lama Kenapa dia sering ngaret? Karena dia salah satu cowok kesolek Jadi lama Sebagai bantuan yang dibawah gitu Perentilan dia sering Kalau misalnya temen-temen tau ya, misalnya kita tur 2 hari lah ya Panjang ya Bibi, nanti jadi 16.00 Pertanyaan lu jelasin semuanya Pokoknya dia paling banyak perhentilannya adalah Kalau mau nanya apa-apa tentang perhentilan, hanya Bisma pasti Kayaknya di jualan ya Kalau yang nanya di instagram atau di tiktok? Paling banyak DM nya Hahaha Paling banyak fans di jamb ya Hahaha Saya deh Saya Saya Bukan jorok ya, tapi mungkin agak bingung kalau orang-orang Dia tuh kalau bersih di satu belasan kali Jadi kalau misalnya dia lagi di acara atau gimana Dia lagi kabur bersihnya atau sebagainya Pas lagi covid tuh paling ampun Tapi satu, kenapa saya suka disebut jorok? Karena saya suka mainin ludah Tapi kayak yang ini mah gitu Tarik lagi ke atas Jagling-jagling Jagling-jagling ludah? Bisa gak jorok jagling ludah? Bukan bola tapi ludah ya Hahaha Bisma lah Bisma lah Bisma agak jahil juga Bisma suka Meluarin komedonya terus gini-gini Siapa? Hahaha Pokoknya tuh rasanya enak lah Kayak wijen di antel-antel Coba ini kita cobain Wah Sampai malu juga Salah-salah kok pokoknya Berapa lima tahun ke band Masih ada Jangan sedih hadukan ini Danторы Ada yang satu Setelan ضang Komorokkan Komorokan Komorokannya Jangan tau mungkin karena kalau saya pribadi melihatkan saya selama ini 25 tahun Jadi dia gak bisa nantang, kalau dia yang berdua, dia menghadukan atau sebagainya Kalau saya masih ada jahit-jahit mulai, tunduk dulu, tapi kalau saya bisa langsung Ya karena saya mungkin lebih suka mengekspresikan ini Ekspresi lebih ekspres, makanya kalau nangis pun juga kayaknya Gak bisa nantang, kalau saya buka kan? Ini kalau saya gak bisa Rata kalau itu sih? Gak pernah membeda-bedakan Ya seneng aja punya temen baru di kota baru Terus juga memperluas link lagi, memperluas fanbase lagi Dan fun fact nya, saya adalah personel yang paling hafal sama semua nama-nama fanbase Mungkin si Indonesia kayaknya Kalau misalnya kita lagi ada manggung kemana, terus Aska lagi bareng sama siapa? Apalagi bareng sama si ini, Gopi itu tuh udah jadi hal biasa banget Sedangkan, ya kita belum pernah, ya itu siapa gitu kan Jadi Aska udah ngepel hotel, dia udah dimana lagi bareng punya fanbase yang ada di kota Mungkin dia sebelumnya udah DM-DMA gitu kan Masa telepati kan ya Boleh 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 Boleh